Hai X-Fella, sebelum lanjut nonton penampilan kontestan favorit kamu, subscribe dulu channel Youtube S-Factor ID. Like, comment, and share video ini juga ya. Oke, selamat menonton. Kamu tau gak Arya ini sebenarnya? Enggak. Harus tau gak Arya? Oh ya? Saatnya host traveler cantik ini akan mengajak juri untuk menjelajahi suaranya. Halo, nama aku Nadira Ulya. Aku 31 tahun. Aku tuh sebenarnya, aku pekerja serabutan. Pekerjaan utama aku memang di entertainment sebagai singer-songwriter. Aku juga aktris untuk film. Aku juga TV host untuk acara-acara traveling. Terus aku sering banget bantu event. Nah, terakhir ini aku lagi bantu tim Nas Basket Indonesia. Tapi karena aku keterima di X-Factor Indonesia, akhirnya aku memutuskan untuk bantu tim Nas Basket Indonesia sampai keberangkatan ke bandar aja. Kenapa akhirnya aku memilih untuk memilih X-Factor? Itu di awal tuh aku bener-bener dilema luar biasa. Aku sering banget audisi dan gak cerita. Cuman sekarang kayaknya aku pengen orangtuaku ngeliat betapa cintanya aku sama seni. Seni, aku rasa kalau itu diambil dari aku, aku kayak hidup tanpa jiwa gitu. Ini berapa kali audisi? Sudah pernah sebelum-sebelumnya? Belum, kalau X-Factor dulu. Baru sekali buat X-Factor. Good luck, good luck. Halo. Halo. Nama saya Nadira Ulya, umur saya 31 tahun. Asli dari Bandung. Asli dari Bandung. Iya. Tapi udah lama tinggal di Jakarta. Panggilannya apa Mas Anang? Mas Anang punya. L-Y-A. Iya, tapi aku panggilnya L-Y-A karena. Kalau di sini nama panggilan ditentukan oleh Mas Anang. Mas Anang. Karena di sini kita sebenarnya ada Yudika, Yudika, Ros, Ariel, Mama B. Jadi kita semua namanya udah diganti. Ganti. Nyanyi, hobi, atau pekerjaan? Sebenarnya aku baru lulus ke notariatan, cuman aku kerjanya itu TV host. Jadi aku suka banget traveling. Wow. Oh, gitu. Katanya Mas Ariel juga suka traveling ya? Suka banget. Iya, mau traveling bareng ya. Suka benar. Mungkin kita bisa, mungkin kapan-kapan kita travel. Dari karakternya sih. Dari karakter sih suka. Jangan di sini kayak, kalau caranya, ini jangan kalau ada keributan di dalam rumah ini. Pake motor travelingnya. Udah mulai nanya. Mulai, mulai ini. Ini mulai ini. Uge. Boleh gak yang keempat ini kita mundur dulu. Iya, iya. Iya, iya. Kita mundur aja. Taduh, kamu suka naik motor? Kalau di bonceng sih suka. Oh, bisa. Eh, dia om. BCL ngomong bisa-bisa, tapi pake emosi. Iya. Gak segitu. Enggak, kan traveling tuh ada macam-macam. Ada yang senangnya jalan darat, ada yang cuman memang travelingnya pake kaki, abis itu. Ah, sudahlah Ariel, sudahlah. Ini senang yang Ariel suka pokoknya. Oke, maafkan teman-teman saya. Tapi orang traveling tuh bisa jadi karakter ya? Maksudnya? Maksudnya. Kayak lu kan suka traveling, lu kan suka muter-muter gitu kan? Lucu. Iya. Dapet ju. Iya kan suka. Dapet banget, aduh ya. Kamu suka muter-muter juga? Muter apa dulu nih? Pemikiran, pemikiran. Eh, gue senang. Kita pamit dulu, mas. Kita lumayan lah. Oh, enggak yang ini kita istirohan dulu. Abis beli gado-gado, kita makan dulu. Kalau ada yang berantem sebelah kiri. Oh, iya. Eh, yang bawa-bawa muter-muter kan dulu-dulu, anak. Kenapa jadi gue? Oke, Lia. Iya. Apalagi tadi muter-muter. Lupa kan? Lupa. Muter dulu. Muter-muter sih. Kali ini mau nyanyi lagu apa? Lagu Love Songs dari 311. Ah, oke. Silahkan. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton